Bupati Jayapura Matius Awitao bersama 1.426 peserta dari Komunitas Masyarakat Adat Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN mengikuti rapat pleno pengesahan War Room KMAN ke-6 di Stadion Barnabas, IOWE, Distrik Sentani, Jayapura, Papua. Acara tersebut dimulai pada pukul 10 pagi lebih 28 menit Dr. Syatibur dengan membacakan draft tata tertib dari bab 1 sampai bab 10 untuk pengesahan dan rapat pengesahan War Room KMAN-6. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Papua. Ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silahkan tekan Aldi. Ya baik, halo Firda dan juga Tribuners yang saat ini tengah menyaksikan. Tepat sekali dilaporkan dari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Bupati Jayapura, Matius Awaitau bersama setidaknya 1.426 peserta dari Komunitas Masyarakat Adat Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara mengikuti rapat pleno pengesahan Kor Room Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Stadion Barnabas, IOWE, atau SBY, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Firda dan juga Tribuners berdasarkan pantauan kami, Awag Media. Acara tersebut dimulai sekitar pukul 10 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur dengan dimulainya membacakan draft tata tertib terlebih dahulu dari bab 1 sampai bab 10 dan kemudian meminta persetujuan dari para peserta Kongres kemudian dilanjutkan untuk pengesahan dan rapat pengesahan Kor Room Kaman 6. Firda dan juga Tribuners dapat saya laporkan dalam berjalannya Kongres ataupun rapat pleno ini dibacakan dalam rapat draft tata tertib tersebut dibacakan mulainya pada bab 2 disebutkan ada poin penting di bab 2 maksud saya disebutkan ada terkait dengan dasar dan tujuan penyelenggaraan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 yaitu menetapkan dan mengubah anggaran dasar merumuskan dan menetapkan garis-garis besar program kerja aman atau aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan menetapkan serta mengumpukan anggota-anggota dewan aman periode 2022 hingga 2027 mendatang. Firda dan juga Tribuners kemudian tujuan dari Kaman 6 ini ialah memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal aman 2022 hingga 2027 mendatang serta menetapkan anggota aman. Lalu Firda dan juga Tribuners tujuan dari diadakannya Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara ini juga bertujuan untuk membuat dan menetapkan pandangan dasar serta sikap politik aman yang bertujuan menetapkan beberapa lokasi sebagai calon tempat penyelenggaraan Kongres ke-7 Masyarakat Adat Nusantara berikutnya. Dan dapat saya informasikan pula bahwa yang mengambil posisi sementara sebagai pimpinan sidang dalam sesi awal yakni Mahir Takaka dari Regen Sulawesi Tanalu sekaligus Wakil Sekretaris Dewan Aman Nasional. Dan dalam sambutannya yang dikutip kami begitu Ketua Umum Panitia Kongres Masyarakat Adat Nusantara Matius Awaitaus dan juga sekaligus Bupati Jepura ini menyampaikan selamat mengikuti rapat pleno untuk nantinya menemukan pemimpin aman yang tepat. Ia mengatakan bahwa semua yang datang di Bumi Kenambai Umbai ataupun di Tanah Tabi yang berasal dari suku-suku terbaik di Nusantara untuk itu dalam memberikan pendapat ia mengajak untuk bersama-sama saling menghargai satu sama lain karena kita semua bersaudara yang hadir di Tanah Papua Ujung Timur Indonesia. Pira dan juga Tribuner sementara itu secara terpisah kami juga mewawancarai Sekretaris Dewan Aman Nasional Mahir Takaka yang kebetulan di sesi awal memimpin jalannya sidang begitu. Ia mengatakan bahwa rapat pleno korum ini bertujuan untuk menyepakati korum dan juga tata tertib selama berlangsungnya penetapan korum ataupun pengesahan korum yang dilakukan. Dan ia mengatakan bahwa memang sesuai anggaran dasar pasal 28 Aman bahwa Kongres harus diikuti oleh setengah dari jumlah total ditambah satu anggota dan yang hadir pada hari ini ya pada rapat pleno pertama hari pertama ini yakni setidaknya ada 1.426 dari total peserta Kaman 6 yakni 2.449 orang. Jadi ini secara tidak langsung memang Firda sudah memenuhi syarat begitu. Kemudian ia juga mengatakan pengesahan tata tertib dalam rapat pleno kaman ini penting karena akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan Kongres karena akan mengatur soal kelancaran proses termasuk masalah tata waktu, anggena kegiatan, misi maupun sidang pleno sampai pada pemilihan pengurus besar pimpinan aman yaitu Dewan Adat Nasional dan Sekretaris Jenderal. Secara gambaran umum memang pada saat saya di lapangan saya melihat bahwa berjalannya Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara khususnya rapat pleno, pengesahan korum dan juga tatib ini di hari pertama berjalan lancar dan tentunya kita berharap Firda dan juga Tribuners untuk rapat selanjutnya hingga nanti tanggal 29 Oktober 2022 mendatang ini dapat menentukan pemimpin aman yang terbaik juga yang tentunya menjadi pilihan yang tepat dari para peserta Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara di Bumi Kenambai-Umbai, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Firda demikian laporan singkat saya terkait dengan rangkaian kegiatan Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua untuk sementara Aldi Bimantara, Tribun Papua.com melaporkan kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Tribunersakan kami tampilkan wawancara dari Wakil Sekretaris Dewan Aman Nasional Mahir Tataka. Berikut liputan untuk Anda. 29 Oktober ini sudah banyak pakati korum bahwa peserta Kongres di korum. Artinya sesuai anggaran dasar pasal 28 aman bahwa Kongres harus diikuti oleh setengah ditambah satu anggota dan yang hadir hari ini adalah 1.400 ekor. kemudian yang kedua mengenai takat aktif Kongres K-6 ini itu adalah salah satu bagian terpenting. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.